Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa ketemu lagi dengan She Magazine Sharing and Empowering Sebuah acara yang membawa berita-berita menarik bagi para perempuan di seluruh mancanegara Bersama saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC Dan saya Andi Rai Naya dari New York City Naya apa kabar? Gimana suasana New York? Kayaknya kan kita semua sudah sebentar lagi nih mengakhiri masa Ramadan Dan Idul Fitri sudah di depan mata Kalau kamu rencana Idul Fitri biasanya gimana sih? Warga New York sholatnya dimana? Iya aku sendiri akan sholat di Washington Square Park Taman ini dibuka untuk para muslim sholat pada saat hari lebaran Ada beberapa juga masjid-masjid di New York City Seperti Masjid 96 East Street dan juga Masjid Indonesia di Queens, New York Wah ya berarti di luar ya Kalau saya, kalau kita di Washington DC Memang ada beberapa masjid internasional dan juga komunitas muslim Tapi juga ada masjid imam yaitu yang dimiliki atau dikelola oleh warga komunitas muslim Indonesia yang tidak jauh dari Washington DC Mungkin saya sholat di salah satu tempat ini kita lihat nanti cuacanya seperti apa Dan juga pemirsa She Magazine tentunya punya rencana untuk sholat Idul Fitri Dan yang pastinya tetap bersama keluarga Di She Magazine kita akan mengangkat berita-berita dan juga prestasi dari para perempuan di seluruh mancanegara Ratusan perempuan sebagian besar ibu-ibu para korban yang terbunuh dalam Genosida Srebenica 1995 berkumpul di Sarajevo baru-baru ini untuk menuntut keadilan terhadap para pelaku kejahatan perang Mereka juga menyuarakan keprihatinan atas bukti-bukti grafis pembunuhan dan penyiksaan dibuka Ukraina setelah pasukan Rusia keluar dari kota tersebut Perempuan-perempuan Irak bekerjasama membersihkan ranjau dengan tujuan menyelamatkan nyawa Sebuah tim pekerja ranjau yang terdiri dari para perempuan Irak membersihkan ranjau IED yang ditanam oleh kelompok militan ISIS di Irak Utara Upaya ini menyelamatkan nyawa dan memperkuat kepercayaan diri para perempuan di bidang yang umumnya didominasi para lelaki-laki Empat komika perempuan Mesir meramaikan panggung komedi stand-up Untuk pertama kalinya acara ini, komika yang tampil adalah perempuan dan diorganisir perempuan Mereka berharap platform ini akan memberdayakan lebih banyak komika perempuan di industri hiburan ini At Comedy Set memulai dua pertunjukan pertamanya pada akhir bulan Maret lalu Sedang sekali bisa melihat para komika-komika perempuan itu ikut berpartisipasi dalam industri seperti ini Pemirsa yang kita ketahui bahwa kalau di Amerika itu kan kita sering cerita ya Puasa waktunya kadang-kadang memang lebih lama dibandingkan waktu lain-lainnya di daerah-daerah seperti di Asia Atau yang dekat dengan Katolik Setiwa Tapi memang ini ada penjelasannya karena pada musim semi ataupun juga pada musim gugur Itu waktu matahari, daytime-nya itu memang lebih lama dibandingkan pada musim-musim sebelumnya Ini secara ilmiah bisa diperhatikan Nah pemirsa sebenarnya ada pengaruhnya terhadap para penganut agama dan juga agama yang beribadah Mengikuti waktu terbit matahari atau terbenam matahari Iya Ian, di Amerika ada peraturan yang namanya Daylight Savings Time Yakni memajukan waktu satu jam ke depan dari bulan Maret hingga bulan November Tujuannya untuk memperpanjakan hari dari biasanya Namun RU ingin membuat peraturan ini permanen Lalu bagaimanakah dampak ibadah umat Islam di Amerika? Mari kita lihat liputan berikut ini Setiap minggu kedua Maret, warga Amerika memajukan waktu satu jam ke depan hingga awal November Saat mereka kembali memundurkan waktu satu jam Kegiatan memaju mundurkan waktu ini disebut Daylight Saving Time Yang fungsinya memaksimalkan siang hari di musim dengan temperatur lebih hangat Artinya lebih banyak kegiatan yang bisa berlangsung Mulai dari olahraga hingga bisnis Asosiasi Nasional Minimarket Amerika menyebut Daylight Saving Time menghasilkan pemasukan ekstra 5 miliar dolar per tahun Tapi jika Kongres AS sepakat Maka rutinitas yang telah berlangsung sejak 1966 ini akan berakhir RUU bertajuk Sunshine Protection Act Akan membuat waktu Daylight Saving Time permanen Sehingga selama musim semi hingga gugur Waktu siang akan lebih panjang Tapi berarti pagi pun gelap lebih lama Ini menjadi problem bagi sejumlah umat beragama Yang beribadah mengikuti pola sinar matahari Termasuk umat Islam Walau sebagian berpendapat ini bukan masalah Namun sebagian lain menilai ini akan berpengaruh Terutama saat puasa Ramadan Umat Yahudi Ortodoks pun keberatan Karena ibadah fajar mereka berlangsung 45 menit Alasannya bukan sekedar soal ibadah Berbagai studi membuktikan meningkatnya resiko kanker, serangan jantung, dan obesitas jika jam biologis terganggu Kongres pernah berupaya menjadikan Daylight Saving Time permanen tahun 1973 Untuk menghemat energi Tapi batal karena banyaknya protes terkait meningkatnya jumlah kematian anak-anak sekolah Akibat kecelakaan di pagi hari Dari Washington DC VOA Kalau RU ini disetujui Ini akan mempengaruhi Ramadan tahun depan Bayangkan Pemirsa Matahari terbit sekitar jam 8 pagi Dan terbenam jam 9 malam Wah jam 9 malam baru buka puasa Itu terasa sekali ya memang lama Dan Pemirsa memang ada pengaruhnya Waktu pergeseran di setiap tahunnya Untuk waktu-waktu yang berada di Eropa Ataupun kita yang ada di benua Amerika Tapi kalau misalnya di benua Asia Seperti di Indonesia Waktu puasanya tetap sama ya Di setiap tahun terasa Dan tentunya seperti kata Ustadz tadi Yang penting kita melakukan penyesuaian dan tetap beribadah Pemirsa jangan kemana-mana She Magazine akan kembali setelah yang satu ini Pemirsa Anda masih bersama She Magazine Sharing and Empowering Tidak terasa Idul Fitri sudah dekat Pastinya ibu-ibu dan juga Para perempuan sudah bersiap-siap untuk keluarganya Menyiapkan hidangan Menyiapkan segala macam keperluan untuk Idul Fitri Tapi memang selama Ramadan ini Banyak sekali ada perubahan-perubahan Yang dialami oleh para muslim di seluruh dunia Dan juga termasuk di Amerika Dan juga di komunitas-komunitas muslim di Amerika tentunya Ada perubahan-perubahan Yang ternyata justru membawa kebaikan Dan juga disambut dengan baik Seperti yang ada di komunitas satu ini Di Amerika Kota Minneapolis negara bagian Minnesota Mempunyai makna tersendiri Bagi para pendatang muslim dari Somalia Lalu bagaimana diaspora wilayah ini merayakan Ramadan? Mari kita lihat liputan berikut ini Untuk pertama kalinya sejak 2020 Jemaah Masjid Raudah bisa sholat bersama Tanpa jaga jarak Atau kewajiban mengenakan masker Pembatasan sosial yang berlangsung Dua tahun lebih berangsur-angsur Dikurangi Jumlah jemaah pun tidak lagi dibatasi Menurut Imam Abdi Rizak Sankani Antusiasme terlihat dari banyaknya jemaah Yang hadir untuk iftar bersama Dan traweh setiap hari Dan perasaan kami Dan perasaan kami Sangat tinggi Sangat berbeda dari tahun Corona Minneapolis, Minnesota Merupakan kantong pemukiman imigran Somalia Carmel Mall penuh dengan toko Yang menawarkan busana Barang-barang Dan makanan khas Somali Bahkan salon dan jasa lainnya Ramadan ini Restoran Noon kembali ramai Jauh lebih banyak daripada Dua Ramadan terakhir Ini pun dirasakan Hudo Ali Yang membuka jasa akunting Baginya yang paling mengharukan Adalah bisa kembali berkumpul Dengan keluarga dan teman Kegiatan yang terhenti Dan terbatasi selama dua tahun Negara bagian Minnesota Merupakan rumah bagi 57 ribu lebih imigran Somali Yang mayoritas terkonsentrasi Di kota Minneapolis dan St. Paul Minneapolis termasuk Kota pertama di Amerika Serikat Yang membolehkan azan berkumandang Di luar masjid Dan menjelang Ramadan ini Dewan kota mengizinkan azan Dikumandangkan kapanpun Antara jam 7 pagi Hingga 10 malam Dari Minneapolis, Minnesota VOA Alhamdulillah ya Alhamdulillah ya Mereka dapat menjalankan Ibadah puasa dengan lancar tahun ini Apalagi menjelang Idul Fitri Kita yang jauh dari Indonesia Mungkin harus menunda Mudik lebaran tahun ini Ya memang sebagian besar dari kita Memang harus menunda Mudik lebaran tahun ini Karena banyak sekali Yang ingin pulang Karena situasinya Sudah membaik Karena pandemi ini Sudah mulai dikatakan Ya agak berdamai sedikit Tapi tentunya yang tidak bisa pulang Kita bisa melakukan Melalui teknologi Yaitu FaceTime Ngomong soal teknologi Ada teknologi ini juga Yang digunakan oleh Sekelompok komunitas Indonesia Yang ada di Houston, Texas Dan mereka ini Menggunakan teknologi Untuk berinvestasi Dalam saham-saham Yang dianggap Mengikuti hukum syariah Atau halal Bagaimana prosesnya Dan jalannya perusahaan ini Kita lihat liputan dari VOA Oh Atina itu Itu dari Doa yang kita baca Setiap hari-hari Rabana Atina Fidunnihasana Jadi kita ambil itu Semoga Allah memberi kita Yang paling baik Dari semuanya Di akhirah Di dunia dan di akhirah Berangkat dari makna Sebuah doa Yusri Diaspora Indonesia Di Dallas, Texas Merintis Atina Enterprise Tahun 2020 Atina Enterprise itu adalah Usaha yang kita Mencoba mencarikan Stok-stok yang halal Yang syariah compliance Yang lalu kita publish Supaya Supaya Muslim investor Bisa memilih Bersama beberapa Diaspora Indonesia lainnya Mereka fokus Di pasar saham Amerika Dudi Rendusara Adalah Direktur Keuangan Atina Enterprise Di Houston, Texas Saya ingat Di dalam Al-Quran itu Ada ayat yang menyatakan Allah itu Mengharamkan riba Tapi menghalalkan Trading Berjualan Right now Kesulitannya adalah How we pick the right stocks Or the companies That are according to the Teachings of Islam Disinilah Atina Enterprise Berperan menyaring Perusahaan yang memenuhi Kriteria syariah Menyangkut faktor keuangan Seperti rasio hutang Dan penghasilan dari bunga Serta kehalalan produk Walau pangsa pasar Yang dituju Adalah Muslim Namun tak menutup Kemungkinan Bagi non-Muslim Untuk berinvestasi Pada saham-saham halal Jadi Untuk non-Muslim investor Mereka sebetulnya Bisa melihat Atina list Yang kita publish Itu adalah Most of them Are quite healthy Atina tidak Memanage Your money Kita share informasi Pada saat kita beli Dan pada saat kita Jual Stocks Yang kita sendiri beli Sebagai perusahaan Jual-beli saham Pelanggan Atina Enterprise Dapat memanfaatkan Informasi yang dilakukan Perusahaan ini Seperti Raditya Agarwala Yang melakukan Investasi saham Agar memiliki Tambahan penghasilan Bagi keluarga besarnya Di Indonesia Jadi Atribut halal itu Bagi saya Pentingnya adalah Bagaimana Saya mendapatkan Income tambahan Tetapi tetap Dalam koridor Islam Saya tidak ingin Memiliki Pendapatan Yang Diharamkan Oleh Allah Hal senada Hal senada juga Diungkapkan Beben Suteja Diaspora Indonesia Yang belum pernah Berinvestasi saham Sebelumnya Halal itu menjadi Penting bahwa Menurut saya Itu adalah Sebagian daripada Usaha kita Untuk meningkatkan Ketakwaan Berusaha untuk Menjadi lebih baik Sebagai seorang muslim Prinsipnya Adalah mencapai Kemaslahatan Bersama Stock investment Adalah rugi Sebetulnya Kalau duit itu Hanya ditaruh Di bank Tapi kalau Ditaruh Di sebagai Investment You have a chance The money can go As the company Perform better And that's what Islamic syariah Is all about Di Mutarabah Namun Memperoleh Keuntungan Finansial Bukanlah Semata-mata Tujuan Athena Enterprise Tapi juga Membantu muslim Mengenal Investasi syariah Pesan kami adalah Kita ingin Membantu At the same time Memberikan Apa namanya Education To our fellow muslims Not to be afraid Of investing in the stock market Dari Dallas Dan Houston, Texas Dania Iman Asman Fadila Nia Iman Santoso VOA Menarik sekali ya pemirsa Ternyata memang sesuai Dengan kebutuhan masing-masing Kalau kita mencari Saham-saham Yang halal Ataupun juga syariah Perusahaan ini Ternyata memberikan Platformnya Bagi Anda Yang membutuhkan Membeli saham-saham Seperti itu Kalau di New York Yang kita ketahui Banyak sekali saham dunia Yang diperdagangkan Di New York Stock Exchange Jangan kemana-mana Pemirsa Karena She Akan kembali Mengajak Anda Melihat sekolah Para pengungsi Uyghur Di sebuah kota Di Amerika She Magazine Sharing and Empowering Bulan Ramadhan Memberi banyak Pelajaran bagi kita Untuk bersabar Dan bersyukur Alhamdulillah bangetnya Kita bisa bersilah turami Dengan keluarga kita Tahun ini Namun tidak bagi Saudara-saudara Uyghur kita Yang harus berpisah Dengan keluarganya Ya benar sekali Pemirsa Alhamdulillah Bagi kita yang bisa Bertemu dengan keluarga Ataupun kerabat Selama bulan Ramadhan Dan juga idul fitri ini Mungkin ya Tapi ternyata Untuk saudara-saudara kita Pengungsi Uyghur Yang harus mengungsi Dari Provinsi Xinjiang Di Tiongkok Dan Mereka ada kebanyakan Yang juga menetap Di sebuah kota Di Amerika Dan Anak-anak dari para pengungsi ini Mulai kembali bersekolah Di bulan Ramadhan ini Alhamdulillah Karena pandemi sudah merendah Kegiatannya mulai kembali normal Kita lihat Situasi dari sekolah Para pengungsi Uyghur ini Sekolah Islam di Fairfax Virginia ini Kembali dibuka Setelah ditutup Karena COVID-19 Banyak muridnya adalah Pendatang dari Xinjiang Tiongkok Mereka adalah warga Uyghur Suku Muslim yang tinggal di Xinjiang Di sini Anak-anak ini diajari Sastra dan bahasa Uyghur Juga dasar-dasar agama Islam Serta budaya dan sejarah Turki Hampir setiap murid di sekolah ini Punya keluarga di Xinjiang Kata mereka Anggota keluarga mereka Di kem tahanan atau mati How I know Is because my uncle Has been in prison His sentence was Three years But they kept him For 20 years My grandma Or my My grandma Or my grandpa Because they took away Their passports And we can only call them But that's rarely My mother's side Of my grandparents Died because of sickness And couldn't go to the hospital Ini foto-foto anggota keluarga mereka Mereka tinggal di camp atau hilang Dan menuduh pemerintah Tiongkok Menganiaya kelompok minoritas di Xinjiang Tidak hanya warga Uyghur Tapi juga Kasastan, Kirjistan, dan Uzbekistan Pemerintah Tiongkok Membantah adanya kem tahanan ini Mereka menyebut itu Sebagai fasilitas pelatihan keterampilan Atau pusat pendidikan Bagi warga Uyghur di Xinjiang Mereka menekankan Kebijakan reedukasi ini Bertujuan memerangi ekstrimisme dan terorisme Tapi Kebijakan ini sebenarnya Bertujuan asimilasi yang dipaksakan Kata N.J. Abdelkadir Dosen hukum Rutgers University Individuals Who are Viewed By the authorities As not Adhering To this policy Of conformity Have been Detained In internment camp And currently There's at least 1 million Uyghur Muslims Detained In internment camp Beijing Has euphemistically Named these Internment camps As counterterrorism centers Beberapa yang bertahan hidup dari camp Berhasil lari ke Amerika Dan bersaksi di depan Kongres Tentang pengalaman mereka Tursunai Jiaudun Mengaku Dua kali ditahan oleh polisi Dan selama 10 bulan Mendekap di camp tahanan Banyak Rekanya ditahan Karena mempraktekkan Islam In the camp I learned that most of the people Were incarcerated For no reason They have been arrested For praying Reading Quran Wearing hijab scarves In general For practicing Islam Di dalam camp tahanan Tursunai dan sesama tawanan Dijaga video pengawas 24 jam sehari We were not allowed To speak our native tongue In the camp We could not say the word Xinjiang We were immediately corrected There is no Xinjiang There is only the Republic of China Kelompok khasasi manusia Termasuk Human Rights Watch Memperkirakan Lebih dari 1 juta orang Ditahan dalam camp tahanan Xinjiang Sementara Anak-anak Yuger Di sekolah ini Belajar tari tradisional Yuger Mereka menikmati Kebebasan di Amerika Untuk menjadi orang Yuger Dan Muslim Kebebasan yang tidak Dinikmati saudara mereka Di Tiongkok Dari Fairfax Virginia Tim VOA Semoga di bulan Ramadan Dan idul fitri ini Saudara-saudara Yuger kita Dapat beribadah Dan merayakan idul fitri Di tempat baru mereka Dengan damai Insya Allah Mudah-mudahan mereka bisa Melakukan ibadah Ramadan Dan juga idul fitri Juga dengan damai Di tempat baru mereka Dan atas nama kru Dan juga para producer Dan juga seluruh staff Di Washington D.C. Kami mengucapkan Kami mengucapkan Minal Aydin Walfaizin Mohon maaf lahir batin Bagi pemirsa She Magazine Mudah-mudahan kita Mendapatkan rahmat dari Tuhan Di bulan suci Ramadan ini Dan juga di hari raya Idul fitri ini Kita akan ketemu lagi Minggu depan Di acara yang sama Di She Magazine Sharing and Empowering Saya Ian Umar Dari apartemen saya Di Washington D.C. Dan saya Andira Inaya Dari New York City Keep Sharing and Keep Empowering Di She Magazine Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton